DPC Partai Kebangkitan Nusantara, Kota Tasikmalaya menggelar syukuran usaha dinyatakan lolos verifikasi hingga masuk daftar calon tetap sejumlah calon anggota legislatif Kota Tasikmalaya. Guna meraih simpati masyarakat, PKN Kota Tasikmalaya bakal menggulirkan sejumlah program unggulan diantaranya pembinaan serta edukasi usaha mikropecil menengah. Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, merupakan partai politik baru yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan berhak menjadi peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 9. Pimpinan cabang PKN Kota Tasikmalaya, kini dinahkodai Mas Erwin Chandra Amisena, Ameliana Drayani sebagai sekretaris, dan Iir Wariman sebagai bendahara. Atas lolosnya menjadi peserta pemilu, bahkan beberapa calik masuk menjadi daftar calon tetap periode 2024-2029 DPC PKN Kota Tasikmalaya, langsung menggelar Tasyakur Binikmat. Kegiatan tersebut juga sekaligus meresmikan sekretariat DPC PKN Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Letnan Harun Ruko Alminarigensi No. 4 Kota Tasikmalaya, serta pengumuman komposisi kepengurusan baru yang masih dipimpin oleh Mas Erwin Chandra Amisena. Dalam kegiatan tersebut, Mas Erwin mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan beserta keluarga DPC PKN Kota Tasikmalaya yang telah mencurahkan doanya untuk keberkahan sekretariat DPC PKN atau Rumah Nusantara Kota Tasikmalaya. Kita akan mengedukasi masyarakat dengan program-program yang kita punya, seperti kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk UMKM, kita mengarahkan untuk kewirausahaan, ada pun nanti kalau memang kita mengeluarkan salah satu dari calon bacalek dari PKN itu bisa untuk berguna bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, khususnya dalam kewirausahaan dan UMKM. Guna meraih simpati masyarakat, PKN Kota Tasikmalaya akan menggulirkan sejumlah program unggulan, diantaranya pembinaan usaha mikro kecil menengah UMKM dan kewirausahaan bagi warga Kota Tasikmalaya. Tim Liputan, Radar TV melaporkan.